Proses pemindahan makam di pemakaman khusus COVID-19 mulai dilakukan pada Senin 4 Oktober, setelah sebelumnya di lokasi pemakaman tersebut terjadi longsor yang berdampak pada kerusakan di sejumlah makam. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dari sekitar 300 makam yang ada di pemakaman khusus COVID-19, ada 38 makam yang berpotensi amblas. dimana 3 makam sudah dipindahkan, usai terjadi longsor. Sementara sisanya, 35 makam mulai proses pemindahan pada hari ini. Terkait adanya 2 makam yang sudah dipindahkan paksa oleh pihak keluarga pasca terjadinya longsor, dirinya membantah anggapan bahwa Pemkot cuek akan peristiwa tanah longsor tersebut. Sebelumnya pihaknya sudah menyampaikan agar pihak keluarga tidak melakukan pemindahan, karena pada saat itu, Pemkot Tarakan sedang berpikir terkait proses pemindahan yang akan dilakukan. Mengingat proses pemindahan makam tidak bisa dilakukan segera, dikarenakan harus melakukan identifikasi mayat agar tidak tertukar saat pemindahan. Pemkot cuek Pemkot cuek Pemkot cuek Pemkot cuek Pemkot cuek penggalian hingga pengangkatan jenazah hanya dilakukan petugas. Pihak keluarga akan dipanggil saat proses penimbunan, di mana bisa menyaksikan atau ikut membantu menimbun. Pihaknya mengupayakan dalam sehari bisa mengerjakan pemindahan 12 makan, namun tetap menyesuaikan kemampuan tim yang bekerja, karena ada sejumlah faktor yang mempengaruhi salah satunya kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Terlebih lagi, saat proses pemindahan, petugasnya menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap yang tentu mempengaruhi kemampuan dalam proses pemindahan. Proses penggalian di sana sampai dengan pengangkutan itu hanya tim petugas yang mengerjakan, tetapi pada saat mulai menimbun di sini, nah itu mungkin nanti akan dipanggil keluarganya. Satu sampai dua orang keluarga kalau memang mau membantu, walaupun tidak, tidak apa-apa. Artinya biar petugas yang mengerjakan. Nanti setelah selesai, lalu kita ada Pak Ustadz nanti akan memimpin doa arwah di atas makam. Sementara itu, salah satu keluarga yang makamnya dipindahkan, Haris mengatakan sejak awal pihaknya berharap pemindahan bisa dilakukan ke tempat yang lebih aman. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, ada enam makam dulu yang akan dipindahkan karena proses pekerjaan yang membutuhkan waktu. Ia juga menilai proses pemindahan makam perlu dilakukan sesegera mungkin dikarenakan ada kondisi makam yang nisannya rebah hingga semennya retak akibat dampak dari longsor. Januriansyah melaporkan Janurian melaporkan